Waduh, WHO sebut biskuit, wafer, roti, dan martabak punya kadar lemak trans tinggi. Teman alin ya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO meluncurkan kajian perintis mengenai sumber makanan asam lemak trans dalam pasokan pangan Indonesia. Lemak trans atau asam lemak trans adalah asam lemak tak jenuh yang berasal dari sumber alami atau industri. Konsumsi lemak trans secara signifikan dapat meningkatkan resiko serangan jantung dan berkontribusi terhadap sekitar 500 ribu kematian akibat penyakit jantung koroner secara global setiap tahunnya. Studi dasar ini melibatkan pengujian laboratorium terhadap 130 produk di 4 kategori makanan yaitu minyak dan lemak, margarin dan olesan, makanan kemasan yang terbuat dari lemak seperti biskuit, kue kering, wafer, kue, dan roti, serta makanan siap saji seperti mie goreng, nasi goreng, ayam goreng, kentang goreng, dan roti. Berikut beberapa hasil penelitian WHO. Terima kasih telah menonton!